Halo teman-teman, selamat malam Kembali lagi dengan saya, Bupa Amalele, di konten Suara Bupa Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik saja kan? Ya pasti baik-baik lah Teman-teman kan orang-orang terhebat Haha, canda hebat Tapi kok teman-teman belum pada tidur ya? Udah jam segini loh Gak putih, gak bisa tidur ya Kenapa? Lagi pikir BKM kapan berakhir? Atau lagi berpikir kapan COVID-19 berakhir? Emang sih dengan kondisi saat ini Membuat kita jenuh ya Bosan di rumah terus Pengen nongkrong dengan teman-teman kan? Pasti sih kita semua kangen ketawa-ketawa ditongkrongan Saya juga gitu Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus tetap jalani hidup ini Dan selalu mematuhi protokol kesehatan Semoga teman-teman sehat ya Kalau belum tidur Teman-teman dengarkan cerita saja malam ini Semoga dengan kalian dengarkan cerita ini Teman-teman bisa terbawa tidur dan mimpi yang linda Oke teman-teman Kali ini cerita yang saya bahas yaitu Berjudul Berdamai Dengan Diri Pasti kalian bingung kan Kok bisa ya Bahas cerita mengenai berdamai dengan diri Emang bisa Atau bagaimana sih berdamai dengan diri? Ya udah Daripada kalian bertanya-tanya sendiri Apa sih berdamai dengan diri itu? Dan daripada menunggu lama Mending kita langsung ke ceritanya saja Sebelum kita ke intinya Saya mau bertanya dulu Buat teman-teman Dari teman-teman semua Apa sudah mengenal Siapa diri teman-teman sendiri? Seperti Apa kekurangan diri teman-teman Dan kelebihan diri teman-teman Kenapa saya bertanya demikian? Karena jika kita sudah mengenal diri Kita sendiri Seperti kekurangan dan kelebihan diri kita Itu akan mempermudah kita Dalam menjawab Setiap persoalan hidup ini Dan Persoalan yang kita hadapi Mengapa demikian? Sebab Dari kelebihan Yang kita miliki itu Akan menunjukkan Seberapa mampu Diri kita Dalam menyelesaikan Problem Atau persoalan hidup ini Dan dengan kelebihan juga Kita dapat Minimalisir persoalan yang akan terjadi ke depan Terus bagaimana dong dengan kekurangan? Ya setiap orang Pasti memiliki kekurangan Dalam diri mereka sendiri Tapi Di luar sana Banyak orang yang menjadikan kekurangan mereka Menyari sesuatu yang bernilai Tapi Karena pembahasan kita kali ini mengenai Berdamai dengan diri Jadi Kita fokus aja pada inti cerita mengenai diri sendiri Teman-teman Coba kalian berpikir sekarang Apa sih masalah hidup yang teman-teman hadapi sekarang? Ini seperti contoh ya Misalnya Teman-teman merasa insyikur Atau merasa kurang percaya diri Insyikur dalam arti Kekurangan Dari diri teman-teman semua Seperti teman-teman merasa minder Dengan Teman-teman kalian Karena Teman-teman merasa jelek Tidak cantik Atau tidak ganteng Atau istilah lain yang lagi Trend sekarang kan Yaitu tidak good looking Dan Ada yang merasa Saya miskin Tidak punya apa-apa Tidak cucuk berkala dengan mereka Mereka kan orang kaya Teman-teman Belum tentu Teman-teman kalian berteman Memandang status Memandang Langkah belakang Teman-teman semua Ada juga yang merasa Maaf sebelumnya Ada yang merasa Cacat sejak lahir Atau Cacat Kekurangan visi Kerana kejelekaan Itu membuat kalian tuh Asyikur gitu kan Ada yang takut Kegelap Kegelapan Ada yang takut Jalan sendiri Dan harus ditemani gitu ya Kegelap kejelekaan Dan Banyak lagi Yang menjadi Kekurangan Dari Kalian Pasti teman-teman Temu kau sendiri Saya ingin Cerama aja Cerusin aja Tapi doakan ya Siapa tahun Atau Menjadi Sumpah Tuhan Amin Kalian Maaf ya teman-teman Itu cuma iklan Biar kalian gak jenuh Oke kita lanjut ya Nah bagaimana dong Dalam Menghadapi Atau Menjawab Setiap Kekurangan kita Tapi sebelumnya Teman-teman Saya juga Pernah Ada di fase Di fase itu Yaitu Fase dimana Saya itu Merasa Sikur Karena Merasa jelek Serba kekurangan Atau Dalam Mesteri lain Miskin Parah sekali ya Udah jelek Udah miskin Ya gitu lah Curah tamat sih Tapi Bagaimana Saya menjalani Hidup ini Dengan Sering diantui Kekurangan itu Ya teman-teman Yang saya Bukan adalah Saya Berdamai Dengan diri Saya sendiri Ya seperti Yudha ceritanya Karena Jika kita Terus diantui Akan kekurangan Diri kita Maka Agar Mempersulit Kita Dalam mencoba Hal-hal Baru Di luar sana Sesuatu yang Baru Ketika Saya ada Di fase itu Saya merasa Ketinggalan Banyak Momen Saat Dengan Teman-teman Atau Bahkan Momen Yang hadir Sekali Seumur hidup Dari 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 situ Saya merasa Saya tidak Boleh Terus Menerus Seperti ini Akhirnya Teman-teman Saya berdamai Dengan diri Saya sendiri Saya mulai Mengenal diri Saya Mulai Menerima Kekurangan Saya Seiring Berjalannya Waktu Pelan-pelan Saya belajar Berdamai Dengan diri Saya sendiri Sehingga Pada Akhirnya Saya Tidak Disyukur Lagi Karena Berdasarnya Teman-teman Orang-orang Yang ada Di dekat Kita Seperti Teman-teman Sahabat Pacar Keluarga Atau Orang yang Sering Di dekat Kita Itu Mereka Akan Menerima Kekurangan Kita Jika Kita Juga Bisa Menerima Kekurangan Kita Kita Bisa Bergamai Dengan Diri Kita Bahkan Ada Dari Beberapa Teman Kita Mereka Sering Menguatkan Kita Untuk Tetap Semangat Dalam Menjalani Hidup Ini Teman-teman Kita Tidak Sendirian Ada Mereka Yang Selalu Support Kita Ada Keluarga Sahabat Yang Selalu Menerima Kekurangan Kita Jadi Saya Yakin Dengan Diri Kalian Pasti Kalian Juga Bisa Kita Semua Bisa Ayo Mulai Sekarang Kalian Belajar Berdamai Dengan Diri Kalian Sendiri Sehingga Kekurangan Teman-teman Tidak Menjadi Suatu Hal Yang Tidak Seharusnya Membuat Kalian Sulit Untuk Belangkah Sehingga Kalian Tidak Ketinggalan Memen Baru Baru Kedepan Pada Intinya Teman-teman Orang Yang Tumus Akan Selalu Menerima Kekurangan Kita Baik Dalam Keadaan Apapun Dia Akan Selalu Stay Ada Buat Kita Jangan Takut Untuk Melangkah Karena Setiap Kita Mempunyai Jalan Sendiri Untuk Meraih Sebuah Kesuksesan Kedepan Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disini Aja Kita Bahas Cerita Ini Dan Semoga Dengan Kalian Mendengar Cerita Yang Kurang Semperna Ini Membawa Kalian Ke Alam Tidur Dan Kalian Dalam Kalian Dapat Mimpi Indah Dan Besok Kalian Bangun Pagi Dapat Memulai Hari Yang Baru Dengan Wajah Yang Baru Senyum Yang Baru Ya Oke Teman-teman Saya Bupa Sampai Jumpa Lagi Di lain Konten Dengan Cerita Baru Mungkin Teman-teman Ada Yang Ingin Menceritakan Atau Ingin Berbagi Cerita Bisa Langsung DM Nanti Link Instagram Saya Di Deskripsi Bisa Kalian DM Saya Nanti Cerita Teman-teman Bisa Saya Bahas Di Konten Berikutnya Oke Teman-teman Semoga Di Pandemi Di Saat Pandemi Ini Kalian Bisa Selalu Sehat Menat 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 Tati Progres Yang Ada Pernaturan Pemerintah Dan Juga Semoga PemkM ini Cepat Berakhir Dan Covid Ini Cepat Berlaru Kita Sama-sama Berdoa Sehingga Covid Ini Cepat Berakhir Dan Kita Dapat Berkumpul Lagi Dengan Teman-teman Oke Teman-teman Sampai Jumpa Lagi See you Good night Selamat Tidur Sampai Sampai Sampai